Pemirsa Angin Puting Beliung terjang dua kecamatan di Pekalongan, Jawa Tengah, tujuh gedung perkantoran dan 21 rumah rusak. Di Buton, Selawesi Tenggara, angin kencang menerpa perkampungan nelayan, sebuah rumah panggung di sisi dermaga amruk dan jatuh ke laut. Wuss, hujan deras yang disertai angin puting beliung menerjang kecamatan Karanganyar dan kecamatan Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, menebar teror. Video amatir warga merekam angin yang mengamuk disertai hujan deras yang merusak permukiman warga dan juga gedung perkantoran. Tak cuma gedung dan rumah, hujan dan angin juga mengakibatkan puluhan pohon dan tiang listrik tumbang, berjatuhan. Aliran listrik di dua kecamatan, Padam. Pasca kejadian, petugas gabungan mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang menutup jalan, dilakukan pembersihan agar jalan-jalan kembali bisa dilewati. Total ada tujuh gedung perkantoran dan 21 rumah yang jadi korban. Porak-poranda diterjang angin dan hujan. Roboh! Rumah panggung warga di perkampungan nelayan Desa Bajo Bahari, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara ini jatuh ke laut akibat tiupan angin kencang. Tiang penyangga rumah tak mampu menahan terjangan angin. Dengan cepat penghuni rumah menyelamatkan diri dan mengeluarkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Itu angin kencang, kita langsung keluar sama anak-anak. Berapa orang tadi dalam rumah? Ada, kita ada tiga, empat orang. Anakku tiga orang. Anak kecil semua? Satu kecil, yang perempuan terakhir. Kini warga yang menjadi korban hanya bisa pasrah dengan kondisi yang menimpannya. Ia dan anak-anaknya terpaksa harus mengungsi di rumah kerabat sembari menunggu bantuan dari pemerintah setempat. Demikian laporan tim Liputan ANTV. Terima kasih telah menonton!